What's up school fans, welcome back to Time Out What's good everybody, dan selamat datang di kelas Time Out malam ini Jujur, gue bener excited banget sih untuk bikin video malam ini Karena gue pengen banget share my thoughts tentang Kemana kah basket Indonesia seharusnya beberapa tahun ke depan ini Menurut Rocky Padilla Jadi, kalian tau gue baru pulang dari FIBA World Cup Dan gue ngeliput keseruan FIBA World Cup selama 2 minggu Shout out to Germany, mereka the real world champion Mereka tim yang paling solid sih, dan juga tim yang paling ngerti dengan rolnya mereka Itu kenapa menurut gue mereka bisa 8-0, undefeated Dan untuk menjadi juara Piala Dunia FIBA untuk pertama kali So, big congratulations once again kepada tim Jerman Apalagi Coach Gordy, gue suka banget sih Coach Gordy Dilecekin boxcores, dilempar pas lagi press conference Tapi, on a serious note, kelas Time Out hari ini sedikit berbeda Kan, biasanya gue react kepada berita basket ya Hari ini gue akan bikin open discussion Biar kalian juga bisa ikutan diskusi di comment section Gue tunggu banget Gue penasaran juga dengan pendapat kalian tentang pikiran gue Untuk basket Indonesia kedepannya Jadi, sebenernya gak ada jawaban yang salah, gak ada jawaban yang benar Jadi, ini semua kita coba aja lah diskusi Siapa tau ada orang perbasis, orang timnas, atau orang IBI lah yang baca di comment section Jadi, siapa tau bisa ditampung ide-idenya, itu aja sih Karena, of course, menurut gue 3-5 tahun ke depan ini akan jadi saat yang sangat crucial banget untuk basket Indonesia Hypenya udah dapet kemarin untuk FIBA World Cup Orang makin ansusias untuk nonton basket di Indonesia Tapi, sekarang ini menurut gue akan menentukan seberapa seriusnya Kita untuk kemajuan basket Indonesia di 3-5 tahun ke depan Menurut kalian? Setuju atau tidak? Kalian bisa tulisnya nanti di comment section Kalau 3-5 tahun lagi ini, akan menjadi saat-saat yang crucial untuk kita Apakah akan makin maju atau akan hopeless basket di Indonesia Tapi, gue akan serius, jadi kita no jokes di kelas timer hari ini Karena gue sangat serius tentang industri basket Indonesia kemajuannya Gue sangat passionate banget tentang kemajuan industri basket Indonesia Karena ini juga menentukan hidup gue, guys Industri basket Indonesia seberapa besarnya ke depannya Itu akan menentukan seberapa lama gue juga akan jadi content creator basket Karena kok industri-nya semakin besar? Of course, ini akan memberikan keuntungan banyak untuk Liga Untuk pemain Untuk klub Untuk gue sebagai content creator Lalu juga content creator basket lain And of course, media basket lainnya Jadi, ini kenapa menurut gue kita harus bahas secara serius Dan semoga akan ditampung dengan orang yang punya power Di perbasi, di liga, ataupun dimanapun itu Karena gue orangnya emang tipenya Bukan yang kayak marah-marah, nyindir, atau kritik keras Gue orang yang lebih suka kayak kasih positive vibes Kasih saran aja sih dengan baik-baik Karena gue pun juga seneng kemain Kayak saran gue ditampung kayak sama Timnas Kayaknya, gue nggak tau sih Tapi gue tadi dikabarin pagi bahwa Timnas minggu depan akan nonton select team Jadi kan kita ngomongin minggu lalu tuh Di time out kan tentang select team Tapi gue nggak tau itu beneran dari video time out atau tidak Tapi gue tetap seneng pas denger itu sih Jadi, shout out to Timnas Untuk bisa melawan select team sebelum Asian Games nanti ini But, on a serious note Seperti gue bilang Kita being We were We were a good host Menurut gue, penonton di Indonesia Salah satu yang paling tinggi katanya kemarin ini Kita udah nih Udah dapet nih penontonnya nih Kita udah dapet hype-nya nih Mungkin udah dapet penonton baru juga Mungkin udah nggak sabar untuk lihat IBL Untuk lihat pemain-pemain lokal kita bertanding Jadi, sekarang ini udah masalahnya bukan maintaining the hype Atau penontonnya Karena kita udah tinggal ngikirnya Gimana caranya biar kompetisi kita IBL bisa makin maju Bisa makin kompetitif Dan juga tim nasional kita Standartnya permainannya bisa naik ke depannya Karena Boleh jujur Gue punya feeling 6 tahun sampai 8 tahun ke depan Tim nasional kita akan pick Akan pick menurut gue Dan 8 tahun lagi Pas ada FIBA World Cup lagi Kita punya kesempatan untuk main di FIBA World Cup Kenapa gue ngomong gitu? Gue ngomong gitu bukan gue ngomong asal Ataupun harapan Tapi ini kan Balik lagi tergantung Seberapa seriusnya kita tentang basket Menurut gue Seberapa seriusnya tentang Liga kita memajukan pemain lokal kita Karena kita of course Punya pemain Derek Michael GCU First year Freshman year Gue yakin Derek Michael 4 tahun lagi Akan menjadi pemain yang hebat banget Gue yakin Dan dia akan membantu tim nas Marcus Bolden Still 24 I think If I'm not wrong Marcus Bolden Akan fighting lagi For a roster spot Di Milwaukee Bucks Di training camp minggu depan Jadi Kita harus support Marcus Bolden Untuk bisa masuk Di Milwaukee Bucks Karena itu akan membantu banget Untuk permainannya dia Dan juga nanti Kalau dia balik lagi ke tim nas Wah sangar dong Tiap hari latihannya sama Yanis Tiap hari latihannya Wobby Portis Sama Brooke Lopez Dan ya Dan gue yakin dia juga akan Dapat motivasi lebih Karena Ada bendera Indonesia guys Di training facility-nya Milwaukee Bucks That is just amazing Gue Tadi pagi liat agak merinding Dan juga Bangga banget Karena Tiap kali masuk Yanis Drew Holiday Yang akan liat Wah gila itu ada bendera Indonesia Men disini So very happy Very proud of Marcus Bolden For representing us Walaupun gue tau orang pasti akan bilang Oh ya Marcus Bolden Nah Amerika lah Tapi enggak lah Marcus Bolden I think he is very proud juga Untuk bisa jadi orang Indonesia I think he will try his best Dia udah ngomong sama gue sih Dia udah DM gue This is the best time The best chance yang dia punya Untuk bisa lolos ke rosternya Milwaukee Bucks Jadi kok Milwaukee Bucks Ngepost Tentang Bolden guys Kita harus ramaikan guys Langsung tekan Jangan komplain timnas doang Pada cepet Jadi kok Ini Karena ada Bolden Langsung kita support Kita doakan juga lah Di postingannya Milwaukee Bucks Biar Milwaukee juga liat lah Kalau kita tuh Cinta NBA We have a big fan base Juga untuk NBA Agar dia Siapa tau Tari Bolden Diambil Milwaukee Bahkan kita juga yang happy So Itu sedikit aja sih Background Yang gue Kenapa gue pengen bikin konten Hari ini tentang Basket Indonesia Obviously I care very much Gue juga mencoba Untuk selalu Memberikan exposure Lewat platform media Social gue Semoga kedepannya juga Semakin besar Dan juga bisa reach out Makin Orang makin banyak Ya Gue Melihat Setelah FIBA World Cup Mainnya gue juga Pengen banget lah Pengen banget lah Ngelihat Gue ngeliat Filipin Gue ngeliat Jepang Ngeliat Iran Gitu Lebanon Gue ngeliat Kita bisa banget Kita tuh bisa banget Untuk main juga Di FIBA World Cup Apalagi kita Ngomongin tentang Talent-talent muda kita Generasi muda kita Kayak Yuda Yesaya Arigi Firdan Mungkin Randy SWS Dava Masih banyak lagi Zain Adnan Juga masih ada di Amerika Gavin Itu Generasi Ali Bagir Pengen gue Ini generasi yang kayaknya Bisa banget sih Untuk nge Jadi pick Dan juga bisa Compete di level Asia Asalkan Mereka mendapatkan persiapan Dan mereka mendapatkan Jam terbang Melawatkan kompetisi Yang bagus Di beberapa tahun Kedepannya Karena Jujur bahas gitu Itu gak bisa lah Instant Bukan Indomie guys Jadi semua ada prosesnya Ada prosesnya semua Mungkin yang butuh Kayak 4, 5, 6, 7 tahun Kita gak tau Tapi yang pasti Tapi Tapi itu semua dimulai dari Keseriusan kita sih Menurut gue itu yang awal sih Seberapa seriusnya kita Liga kita Dan timnas kita Ingin maju Ke depannya Gue yakin sih Pak Junnas Gue yakin Jeremy Semuanya pengen banget lah Waktu bisa maju Dan gue Bener-bener pengen support mereka juga Dan gue pengen banget Untuk kasih-kasih ide Dan saran walaupun gue Gak di-hire sama IBL Gak di-hire sama Timnas It don't matter Kok gue bisa gunakan platform gue Sekarang ini Untuk bisa kasih mereka ide Dan saran Why not sih Menurut gue Diterima atau tidak Urusan belakangan Yang penting gue bisa share my thoughts So Oke Untuk IBL Of course Pairnya mereka masih banyak banget sih Yang paling utama Masuk ke season ini Of course Kita harus mikirin tentang Gaji pemain Gak bisa sih Liga professional Gaji telat It just cannot happen again Ini udah beberapa kali Terjadi Dan menurut gue Dengan Banyak berita tentang Gaji telat Gaji gak dibayar Gaji Ya pokoknya gitu-gitu Gaji itu Bisa mempengaruhi The next generation Menurut gue Bisa mempengaruhi Orang tua juga Kayak Orang tua jadi agak takut Kalau anaknya Mungkin kayak Oh Anak gue masa depannya Gak secure nih Kok jadi pemain basket Jadi mendingan Like I said Banyak pemain yang hanya ingin Main DBL Atau main liga mahasiswa And then they Kerja di kantoran Jadi Itu adalah Pair utama sih I don't know how Itu pikiran Itu yang harus dipikirkan Sama IBL Agar tidak terjadi Masalah gaji lagi I think that is Yang paling utama sih Paling utama harus Hilangkan image itu sih Harus hilangkan image itu Malah harus merubah image Bahwa Pemain IBL itu Bisa makmur loh Pemain IBL ini Gajinya semakin lama Semakin gede loh Semakin lama Bisa punya bisnis sendiri Bisa punya sampingan yang banyak Jadi Bisa jadi brand ambasador ini Brand ambasador itu Jadi Itu yang harus Dilakukan sama IBL Agar makin banyak Masyarakat Indonesia Yang mau main basket Dan juga Niat Karena itu yang dilakukan di Ini Filipina Kita ngomongin Filipina Filipina itu semua terjamin Pemain lokalnya Bisa dibayar di atas 10 ribu dolar Jadi Kita of course Gak bisa ngomongin Angka gaji di Indonesia Karena sedikit tabu I don't know why But Semoga kedepannya bisa Karena gue tau Gajinya pemain IBL Makin lama ini Makin besar Ini makin lama Makin besar Jadi Akan makin banyak Pemain IBL yang Style-nya keren Akan yang makin Bisa beli rumah sendiri Bisa beli mobil sendiri Dan kita Gak tau gimana caranya IBL bisa promosikan itu Tapi semoga bisa Kedepannya Karena itu yang akan membuat Pemain-pemain yang muda Masih 14 tahun 15 tahun Dia pasti kayak mikir Wah Gue pengen tuh jadi kayak Arigi Gue pengen tuh jadi kayak Yesaya Gue pengen tuh jadi kayak Prastawa Kayak Argi Karena Mereka makmur Dan mereka sejahtera Itu sih yang paling Utama Tapi sebenernya kita Bukan ngomongin itu Si Arinis Yang kita ngomongin adalah Kita udahlah Lupakan saja NBA guys Sekarang kita Mendingan fokus Jiplak Bilik Jepang guys Jiplak aja Kayak kita tau Man juga ada orang Bilik yang dateng kan Ke IBL Finals kan I think they're gonna do a collaboration I don't know how I don't know how But hopefully It will happen Karena blueprintnya udah ada guys The blueprint The blueprint is there Dan lo bisa liat hasilnya Lo bisa liat hasilnya Jepang main di FIBA World Cup Lolos ke Olimpia ada guys Lolos ke Olimpia ada Gila Yuki Kawamura itu gokil men Walaupun emang ada Kita gak boleh lupa Masih ada Yuta Watanabe Ada Josh Hawkins Yang gue gak boleh salah Nyebut namanya Kalau kan tadi protes lagi Kayak di time out Ada si Haijima Ada Aduh siapa lagi Banyak lah pokoknya Jadi Emang Solid banget sih Ini berkat menurut gue Josh katanya udah main lama di Bilik Jadi itu kenapa Kemistrinya dapet banget sama pemain Jepang Jadi It's all about continuation sih Continuation Basket tuh ya Basket Menurut gue Kalau mau suksesnya gue agak Kemana-mana ya Karena gue gak ada Menurut gue basket itu Kalau mau sukses Continuation Discipline Repetition Repetition ini skills development Untuk pemain Biasanya Continuation tuh Harus dari Kecil sih Dari umur 15-16 Mungkin udah harus Udah dikumpulin yang jago-jago Main di timnas junior Jadi ntar pas udah senior Itu akan Udah terbiasa Kemistrinya udah bagus Menurut gue Dan Ya pokoknya begitulah Untuk itu Jadi Gue main nih Juga bikin podcast ini Karena gue terinspirasi Sama Ray Parks junior Dia kasih Lu Kalau nonton Ray Parks junior Di Ladyfly Di podcastnya Gabe Snorwood Saul Mercado Lalu Di Dillinger Itu bagus banget Dia ngasih insight Banyak-banyak Dan ini menurut gue Yang harus ditiru Di Indonesia Harus di take note Oleh Liga Klub Dan juga oleh pemain So Here we go Video dari Ray Parks Yang gue paling suka Part-partnya Karena kamu punya 3 import Dan kamu lihat Tekniknya 4 Kalau kamu tambahkan Asian import Atau 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 Kompetisi level Kompetisi Yang bergerak Dan Apa yang saya suka B. Lee Is Mereka 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 Kompetisi Mereka 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 Kompetitif Mereka 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 I got to be up at 8 Be at the gym 8.30 9 to 10 I'm doing individuals 10.15 To 11.15 I'm lifting weights Go back home Shower Eat Change Got to be back at the gym By 12.45 1 p.m. meeting 1.30 You taping Prehab 2 to 4 practice After 2 to 4 practice You got five mandatory Rehats that you got to do You got a foam roll You got to drink your protein shakes You got to stretch You got to do your physio And your high in cold So by the time I'm out 6 7 8 a.m. Oh you are Oke Pak Junas kan juga udah survey kemarin nih kan Ke B-League Jadi udah tau tuh Situasinya Atmosfernya Walaupun gue tau Kita gak mungkin misalnya Promosi degradasi Kayak gue pengen juga sih Kalau ada Dulu kan ada Harusnya ada IBL di League Tapi I don't know What happened Jadi gak jadi Tapi kalau ada IBL Divisi 1 Divisi 2 Terus bisa kayak Promosi degradasi That would be ideal Dan juga It would be ideal Kalau bisa Home and away Semuanya Tapi home and away Of course Itu mahal sekali Guys Biayanya Dan gak semuanya Punya lapangan sendiri So Gue Kedepannya Menurut gue Kalau IBL Bisa meniru Build Itu akan Oke banget Menurut gue akan oke banget Karena juga kan main pake FIBA kan Peraturan FIBA NBA sudah lupakan Amerika Gue dulu Memang orang yang promosi kan IBL harus ke NBA Eh maaf Saya salah Setelah 5 tahun ngeliput Saya salah Menurut gue BILIK is the way to go I think BILIK Jepang is the way to go Oke Pertama kenapa kita harus Ngikutin BILIK Jepang Imports Kita gak mungkin dapat Imports yang semahal Di BILIK Of course Karena kita Ada tim-tim Yang kekuatan Untuk bayarnya Gak seperti yang lain Tapi kita pelan-pelan Bisalah step up Dulu jujur gue suka banget Yang kita pernah punya Tiga import Dan dua boleh di lapang Itu gue suka banget Nah DI BILIK Kalo kata Ray Parks Itu ada empat import Empat import Jadi gue kasih dulu rulesnya Tiga Amerika Atau Eropa Atau manapun juga di dunia Nah itu Tapi cuma boleh dua Di lapangan Dan plus satu ASEAN Ataupun ASEAN Import Misalnya kayak Tardy Ravenna Kayak Dwight Ramos gitu Nah Yang di lapangan Itu boleh Dua Amerikan Satu Asia Dan juga Satu naturalisasi Setau gue Ataupun juga mungkin Damn Forget lagi Ya dua Amerikan Satu ASEAN Import Ataupun kalo lu ada naturalisasi Lu boleh main Naturalisasinya kayak dihitung Sebagai lokal Jadi Mereka not afraid Of the competition Gue dari dulu bilang Bahwa kalo kita mau maju Kita harus lawan yang lebih jago Harus lawan yang lebih jago Gak boleh Enggak Kan kita selalu di Indonesia Takut Aduh kalo pemain asingnya kebanyakan Pemain lokalnya gak dapet bola We gotta Take out that mindset I don't know how Buang tuh Buang-buang jauh tuh Mindset itu tuh Kita harus lebih kayak Oke pemain asing makin banyak Kita makin seneng Gue dari dulu selalu bilang We have to go back to Dua pemain asing And no height limit No height limit Please Karena ini Ngetrain kita Untuk pertandingan FIBA Jujur aja menurut gue Karena Pemain lokal gak harus takut kok Mereka pasti akan dapet porsinya sendiri Emang pasti pemain asing akan Ball dominant Mereka akan lebih banyak poinnya Tapi menurut gue Gak harusnya diambil negatif ya Diambil positif ya Bisa aja kita lihat Avan jaga pemain asing Erga Pemain-pemain muda Firdan Timo It's good It's really good Kayak pelita jaya Agassi It's really good experience for them Untuk jaga pemain asing Itu akan mereka bisa Translate Pas main di FIBA Asia Jadi Ataupun di FIBA Atau di FIBA manapun itu Ataupun di SEA Games Jadi menurut gue Mereka gak kaget nih Ntar ketemu lawan-lawan Di internasional gitu Mereka udah biasa lawan pemain asing Setiap hari di latihan You know how valuable it That is Untuk bisa lawan pemain asing Selalu di latihan Itu yang bikin mereka akan maju Menurut gue Itu yang akan menaikkan Level pemain lokal kita So itu Seatunya yang menurut gue Harus dipikirkan ke depannya I think we have to go back Dua pemain asing di lapangan Satu Asian import I think itu bisa narik crowd lagi Itu bisa buat orang nonton entertainment Karena ideal kalau makin pengen bagus Pengen narik penonton Produknya juga harus bagus Dua pemain lokal Dua pemain lokal Kalau bintang-bintang mantep Dan kan benchnya juga Pasti termotivasi Untuk lebih jago Biar dapat menit juga Jadi Get that mindset right Jadi menurut gue Untuk urusan import We have to go back to that Ataupun add one Asian import That will be interesting That's first Yang kedua Jumlah game Of course Bilik satu Ada 24 tim Kalau gak salah Dan mereka total satu tahun Mainnya 60 game Plus playoff That's really good That's really good competition Dan juga Good banget untuk Jam terbangnya para pemain Obviously Kita gak mungkin bisa Sebanyak itu game-nya No way No way we're gonna play 60 games Expensive Too much money And then of course Kita cuma ada 16 tim We only have 16 tim So the ideal number Tahun lalu berapa? 26 kali ya? Maybe 30 I think 30 Last seasonnya Kalau gue gak salah IBL satu tim I think the ideal number Either 45 Or 50 Kalau bisa 45 Sampai 50 game Satu season Untuk IBL Awesome That'll be awesome Itu Kita akan dapet banyak game Fans juga akan nonton IBL lebih lama Just good Experience Jam terbang Players working on their skills Working on their chemistry With the teammates I think that will be great Tapi Jangan ada break 2 bulan Please IBL Gue gak tau gimana caranya Please no break for 2 months Itu terlalu lama Kalau mau break 1 bulan Oke lah I'm fine with 1-1 break I think Kalau lama lagi bulan Ramadan I don't mind Tapi kalau 2 bulan tuh Terlalu lama Dan pelatih-pelatih juga pusing Main Coach Gibi pun Gue cepat ngobrol sama Coach Gibi Berapa lama Satu jaman Dia juga agak concern Tentang break 2 bulan Dia nanya gue Itu kenapa break 2 bulan Gue harus jelaskan Ada bulan puasa Dan juga ada timnas Tanding si James But dia bilang Wah itu susah banget sih Jadi pelatih bilang Akan puyeng banget Jadi hopefully Itu bisa dihilangkan Nanti ini Oke tadi udah pemain import Udah jumlah game Next Untuk kemajuan IBL Kedepannya Adalah Berikutnya Draft pemain lokal Ini nih Yang gue masih bingung sih Harus diapain sih Karena Kok gue liat Of course Banyak orang Kita harus tiru basket Eropa juga I believe Gue juga agree Untuk bisa niru-niru sedikit Untuk Eropa Nah Kok gue gak salah Di Eropa itu Hampir setiap tim itu Punya akademi Karena gue punya pengalaman Dulu di Joventut Badalona Gue pengen ikutan Tim U21 Gue gak salah dulu Di Badalona Atau U19 Jadi Mereka tuh punya Itunya juga tuh Akademi-akademinya Di bawah Nah Kayaknya ke depannya I bela Udah tuh Gak usah pake Kayak draft-draftan lagi Gak perlu lah I think setiap tim Mungkin harus punya akademi Sekarang ini Karena Mungkin karena Dewa United Ada Hang Tuah Ada Siapa lagi Yang ada ya Mungkin Bali United Ada Lalu juga Pasifik Satya Wacana Mungkin juga ada Nah Mungkin ntar semuanya Harus ada tuh Kalau udah ada Kan Gak usah ngedraft-draft lagi Jadi mereka didik Dari SMP Dari SMA Kuliah Kalau udah jadi Pemainnya udah siap Untuk main di IBL Mereka udah tinggal Ambil aja Gak usah pusing-pusing Biasanya kan Aduh Kalau pemain gue Terdiamil sama tim lain Gimana nih Kan udah gue yang didik ya Mereka kan takut kayak gitu Nah Untuk menghilangkan segala itu I think Kalau semua tim Punya Akademi Nah Kenapa gue belanya juga akan bagus Kalau mereka punya akademi Karena Mereka kan punya Pelatih development Skills development I'm so sorry Pelatih skills development Ini penting Untuk kemajuannya Basket Indonesia ke depan Karena kenapa Karena menurut gue Pemain-main Kalau main gue ngomong Kugibi Umur 15 16 17 Ini harus dikasih Skills development Hampir setiap harinya Biar Skillsnya mereka Maju ke depannya The biggest concern For me sekarang ini Anak SMA Ke bawah Oke Ada beberapa Of course Ada beberapa Yang mencolok Gue gak akan bohong Adalah yang main Di U16 Timnas itu Banyak yang bagus Pemainnya Rio Valdo Yang dari Bali Yang gue selalu lupa Namanya siapa itu Banyak lah Efrael Lalu juga ada Hosea Ada Lebron Banyak pemain-pemain Yang punya potensi Kedepannya Menurut gue Tapi Tetep Mereka gak bisa Cuma latihan tim doang Mereka tuh Tiap hari Harus dikasih Skills development Mereka harus bisa Lift weights Mereka tuh harus Diarahin dengan benar Agar Mereka berkembang Dan juga bisa Menemukan potensinya Menurut gue Karena Of course Orang pada bilang Ada Liga Mahasiswa Karena ada DBL gue This is the harsh truth Semoga gue gak akan Offen Anybody Gue gak akan Offen Mohon maaf kepada Liga Mahasiswa Dan juga DBL Menurut gue Tanggung jawabnya mereka Itu bukan untuk Develop pemain This is the truth Menurut gue Bukan untuk develop pemain Tapi Tugasnya DBL Dan juga tugasnya Liga Mahasiswa Itu menjadi Wadah Seperti World Cup Easiest thing to say adalah DBL dan juga Liga Mahasiswa ini adalah World Cup untuk Anak-anak ini Bersama kayak ke jurnas juga Karena Di ajang ini Mereka bisa showcase Their talent Mereka bisa kasih tunjuk Oh gue jago nih Gue bisa main In the next level In DBL Dan juga in Liga Mahasiswa Dan juga ke jurnas Jadi Tugasnya mereka Tanggung jawabnya mereka Bukanlah Untuk mendevelop pemain Tapi mereka DBL gue akuin Solid banget Solid banget Mereka masih Liga SMA terbesar Di Indonesia Semua pemain Masih punya motivasi Untuk main disana Dan juga untuk jadi DBL All Star Mereka pun juga punya Akademi Basket Yang gue juga sangat seneng banget Untuk bisa develop Anak-anak dari SD So Tapi Untuk anak SMA Anak SMP Kayaknya Sorry untuk anak SMA Sekarang ini Tapi Gue gak tau sih Seberapa banyak anak SMA Yang workout at DBL Academy Dan itu cuma ada di Jakarta Dan Surabaya Eh sorry Cuma ada di Surabaya Jogja Dan mungkin ada di Jakarta Next ya Tapi Big ups Big shout out To DBL selalu Tapi DBL itu Gue gak tau yang setengah Kompetisi kayaknya Di Jogja dan Surabaya aja sih Yang lainnya itu masih Single elimination Dan juga mungkin Ntar kalau Jakarta Series Baru Championship Series Baru kayak setengah kompetisi Tapi kan gak Untuk semuanya Jadi Menurut gue Untuk pemain-main yang main di DBL Gue rasa ya Setahun itu Setahun Setahun mungkin gue bilang Maksimum Mereka dapet 4 game Yang meaningful Yang mungkin gamenya ketat Ditonton satu stadion Dan mungkin mereka bisa Work on their skills Tapi Of course Gak bisa lah Setahun seperti gue bilang Basket itu adalah repetition Jadi Menurut gue Untuk DBL Liga Mahasiswa Dan Kejurnas Itu tugasnya mereka Hanya untuk memfilter Untuk orang-orang Scouting Melihat ada gak Pemain yang punya potensi Dan mereka bisa ambil Untuk main di professional Jadi itu sih Tapi Gue masih Apresiasi banget Kepada liga-liga tersebut Dan juga Kejurnas Untuk bisa selalu konsisten Konsisten untuk mengadakan Ini semua sih Di Indonesia Karena Liga Mahasiswa pun Juga saya tau gue Mungkin sebulan Atau dua bulan doang sih Jalannya sih Jadi gak terlalu lama Gue penasaran Gara-gara-gara Gue pengen ngomong Koceriki sih Jadi kalau Kompetisi kuliah Cuma dua bulan Sepuluh bulan lainnya Ngapain sih Gue penasaran sama itu sih Itu kenapa gue perlu Podcast sama Koceriki sih Kedepannya sih Jadi Draft Gonna be interesting Gue kayak ngeliat tadi Di PBA 128 Draft Experience Aspirants Yang akan ikutan PBA draft kali ini Nah untuk Rookie combine tahun ini Gue gak tau nih Katanya sih abis 3x3 Akan ada Rookie combine But I don't know who's the rookie I have no idea Berapa orang yang akan ikutan Gue juga gak tau Tapi Semoga ada rookie-ruki yang bagus sih Karena gue juga Sekarang ini agak concern Setelah pandemi Obviously setelah pandemi Gue agak concern Dengan Talent-talent yang ada Di Indonesia sekarang ini sih I think Mereka butuh lebih banyak perhatian Dan mereka lebih butuh Banyak high level Kita ngomongin High level competition ya Bukan game Yang beda 40 poin 60 poin 90 poin Nope We need a High level competition Untuk anak-anak yang akan Menjadi next generationnya Di Indonesian basketball Even untuk pemain asing Gue rasa udah gak perlu draft juga sih I think comot-comot aja Tapi mungkin dibajetin aja sih Itu aja sih I think Itu untuk liga sih I think that's about it Untuk beberapa tahun ke depannya Adalah stepnya Untuk mereka bisa Membantu pemain-pemain Improve sih Improve their skills Dan juga improve Semuanya Mentality Branding And everything Ya social media juga penting Untuk pemain-pemain juga Menurut gue Ya And then Lastly That I wanna talk about Is Kok gue lupa Gue mau main apa tadi Yang terakhir ya Oh Pemain itu sendiri From themselves Pemain itu Kalo berkembang juga Ujung-ujungnya Di dirinya mereka lagi Kalo liga udah Mempersiapkan yang terbaik Untuk mereka Tapi mereka gak ada Self motivation Itu yang paling bahaya Menurut gue Jadi Gue kalo tadi Kita lihat di videonya Ray Parks Dia bener-bener Treat this as 9 to 5 job Of course Bayarannya gak segede Bilik Jepang Bilik Jepang agak gila sih Katanya Pemain-pemain ASEAN import itu Bisa diatas 300 ribu dolar Of course Kita jauh dari sana Mungkin juga pemain bilang Kan mereka dibayarnya Mahal banget Itu kenapa mereka disiplin banget Nah Mentality itu Tapi kita harus tetep punya Dibayar berapapun Itu Apalagi kalo kita lagi Contract year Itu Tetep kita harus Disiplin men Self disiplin itu Penting banget untuk sukses Di basket menurut gue Tetep sih kayak Lo harus Lift weights Lo harus Ada skill session And then Of course Istirahat makan Makan yang bagus Makan gue tau sih Makan susah di Indonesia Untuk makan yang sehat Gue juga coba Untuk makan sehat Itu berat Dan juga mahal banget Jujur aja Tapi Untuk pemain basket Kalo bisa Minimal lah Diminimalin aja lah Junk food Nasi padang Nasi goreng Kalo bisa itu Minimal Banget deh Mungkin kayak sebulan Sekali lah Atau sebulan dua Sebulan dua kali Gue kasih deh Sebulan tiga kali Sebulan tiga kali Oke lah Tapi Ya I know how hard It is untuk makan Mungkin Tim-tim Mungkin Tim-tim udah bisa tuh Kalo ntar udah Punya budgetnya Hire personal chef Hire personal chef Siapin makanan Yang sehat-sehat Di Masknya mereka Agar Pemain-mainnya juga bisa Disiplin Dan juga Bisa makan yang oke Dan bergizi Dan juga Gak banyak fats Gak banyak fats Gak banyak carbs I think Tapi ya itu Kembali timnya ntar Bagaimana Mungkin Dewa United Bisa mulai dengan Masih barunya Mungkin bisa punya Personal chef Gak makan yang goreng-gorengan Kok bisa sih Karena like I said Kalo lo mau Sukses di level Asia Dan juga di level dunia Otot Dan juga Fats Itu akan berpengaruh banget sih Kalo lo kebanyakan fats It's gonna be tough Just The reality aja sih The reality Mungkin gue Akan susah Ya Harus lift weights Harus lift weights Yang banyak Apalagi Big man-big man kita Harus semakin itu Tapi ya Like I said Keseriusan sih Keseriusan pemain Dan liga Dan timnas Ini tiga kombinasi Yang sangat penting Dan menurut gue Kedepannya nih Tiga-tiginya harus bisa kerjasama sih Dan juga kita media Media juga Kalo bisa Kita juga memberikan Positive vibes Ya Gue gak tau sih Gue gak bisa kontrol media lain sih Cuman kalo gue sih Mencoba untuk kita Kasih exposure Jangan pemain profesional aja Kalo bisa Pemain SMP Pemain SMA Pemain kuliah Pemain Ya IBL Kalo bisa sebanyak Mungkin kita Expose Karena Ya obviously Media ini kita bikin Bukan untuk kita Kita media Kita bikin untuk pemain-pemain ini Untuk bisa Semakin dikenal Masjid Rekat Indonesia Karena Menurut gue Case-nya dulu Kayak Marcel Bonfil Adril Yesaya Yuda Arigi Derek Dede Siapa lagi yang Very 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 Important untuk channel ini ya Yang dulu pokoknya Michael James Yang dulu sangat Membantu channel ini Untuk bisa naik Itu Ya karena mereka dikenal Karena mereka dikenal Masyarakat Orang jadi penasaran Untuk ngikutin Progresnya mereka Kedepannya Jadi Semoga sih Abis ini Kita pelan-pelan lah Abis kita masih recovery From pandemic Gue yakin Setahun Dua tahun lagi Pemain-pemain yang gue Udah follow nih Dari 15 tahun 14 tahun 13 tahun Semoga makin lama Makin dikenal Jadi hype-nya Akan makin tinggi lagi Karena kita tau dulu Gue kalau ngeliput Ke jurnas Liput DBL Itu 80 ribu views Itu sering banget gitu Jadi Sekarang udah agak susah Sekarang 20 ribu aja Udah amin-amin gitu Jadi Semoga The hype We could bring back The hype Kalau ada pemain Anak-anak amatir ini Dan juga Liga mahasiswa Karena itu akan penting banget sih Jadi Hopefully It's not too hard To understand my video today Basically just Let's follow B-League Japan That's the That's the whole video sih That's the whole video Menurut gue Mereka have the blueprint Dan kita bisa lihat Suksesnya mereka Nomor 19 Di dunia sekarang ini And lolos Olimpiade Height-nya juga sama kita Gak terlalu beda-beda Jauh banget sih Menurut gue Ntar ke depannya I think We could We could follow Their footsteps Kita gak usah mikirin Eropa Jerman Latvia Susah guys Kadang-kadang Latvia Ball movementnya Asik banget sih Tapi Of course Ya semua Tetap harus bekerja sama Semua harus punya That one goal That one vision Bahwa Goal kita Atau ke depannya Cuma bukan Liganya jalan Bukan timnasnya jalan Bukan kita cuma Mau compete Di Southeast Asia Nope Kita semua harus punya The mindset The mentality Kalau kita bisa Compete In the Asia In Asia And of course In the world Dan liga kita Bisa jadi liga Salah satu liga terbaik Dan do respect Not even In the region Bukan Southeast Asia Tapi The whole Asia Kita bisa jadi Salah satu yang terbaik I think Gue tau Ini mimpinya agak tinggi sih Mimpinya agak tinggi But I'm very optimistic Karena gue jujur ya Dua tahun terakhir ya Agak Worry Bah basket Indonesia Tapi setelah gue Lihat seberapa rame Dan juga seberapa Antusiasi penonton Di Viva World Cup Itu optimisinya Naik lagi Optimisinya naik lagi Mereka rasa bahwa Wah Bisa nih basket Indonesia Bisa sih Karena kalau kita Lima tahun lagi Kita masih Begini-begini aja Kita udah hopeless guys Jujur aja sih Jadi Gue percaya dengan Pak Junas Gue percaya juga Dengan the whole Indonesian Dengan the whole IBL team Gue percaya juga Dengan Jeremy And all the management Di Timnas Gue percaya Mereka masih punya Banyak goal Kedepannya Yang mereka ingin Coba sampai Ataupun mereka dapatkan Mereka reach Jadi Gue yakin sih Gue cukup yakin Dengan bantuan kita semua Fans basket Indonesia juga Yang semakin Memeriahkan basket I'm pretty sure Kita bisa banget sih Untuk bisa Naikin lagi level Kompetisi Dan juga Naikin lagi Orang yang nonton basket sih Jadi That's my wish And my prayers So Itu adalah kelas Timat hari ini So hopefully you guys Get something Dan juga semoga aja Kalian setuju Dengan apa yang gue pikirkan Let me know In the comment section below Gue rasa juga Coach Tyler Coach Tyler Bisa membantu banget Untuk pemain-pemain muda kita Gue harapkan sih Kedepannya Coach Tyler itu Bisa juga sih Untuk Melatih Timnas U 19 U18 U16 U15 I think pemain-main muda Gotta look at Coach Tyler lebih sih Lebih kayak Reach out to him Kayak Eh oke Mungkin harus bayar It's okay You have to pay Coach Tyler I know he's not gonna charge much Untuk membantu Pemain-main Indonesia juga Dia very passionate banget Passionate banget Dia pengen banget Bantu basket Indonesia juga Untuk maju Jadi There's a lot that we can do Untuk bisa majuin basket Indonesia Tergantung sekarang Kitanya mau Atau enggak aja sih Itu isi dari gue So That's My advice Ataupun juga My saran lah Not my advice Not my advice My saran lah Kira-kira Silahkan Mau ditampung atau tidak But That's For me I'm very excited Very excited for The future For Indonesia But I have to Karena I still wanna do this I still wanna do this For a long time So Yeah Really appreciate everybody For listening to me Hari ini curhatan gue Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And I will see you guys again And very soon Peace out everybody